Kali ini Logitech meminjamkan saya sebuah mouse Logitech G Pro X Superlight, yaitu mouse Logitech yang paling high-end untuk gaming, yang mengkombinasikan mouse gaming yang sangat ringan dengan juga mouse wireless. Jadi seperti apa performanya apalagi dibandingkan dengan mouse-mouse yang lebih murah, seperti mouse Logitech B100. Mari kita lihat. Pertama, mari kita lihat desain dari Logitech G Pro X Superlight ini. Dan ya, menurut saya ini desainnya sangat simpel, dan bahkan mungkin Anda tidak akan tahu ini sebuah mouse yang sangat high-end, kalau tidak tahu ini adalah mouse Logitech G Pro X Superlight. Karena ini desainnya sangat simpel, bahkan tidak ada RGB sama sekali. Jadi ya, kalau Anda mencari sebuah mouse yang memiliki desain yang sangat keren, dan memiliki RGB LED yang sangat terang, ini bukan mouse pilihan untuk Anda. Tapi ya, ini sebuah mouse yang sangat unik, karena kalau Anda lihat scroll wheel-nya, memiliki desain scroll wheel yang berbeda dengan scroll wheel biasa, karena memiliki roda yang mirip seperti roda dari motor, sepertinya. Untuk meringankan dari bobot dari mouse ini sendiri. Karena tujuannya dari mouse Logitech G Pro X Superlight ini, sama seperti namanya Superlight, adalah membuat mouse yang sangat ringan. Dengan mengurangi bobotnya dari bagian plastik di dalamnya, bahkan meringankannya dengan menghilangkan dua button ekstra dari desain Logitech G Pro ini. Bahkan menggunakan hero sensor yang lebih canggih dan juga memiliki bobot yang lebih ringan. Dan di bagian bawahnya juga seperti Anda bisa lihat, ada sebuah cover yang biasanya bisa digunakan untuk bobot ekstra pada mouse Logitech yang lain, tapi ini hanya untuk bisa menyimpan sebuah dongle USB yang digunakan untuk mouse ini, dan memiliki cover yang berbeda seperti memiliki cover teflon ataupun cover yang polos. Tapi Anda juga bisa menggunakan mouse ini dengan tanpa cover sama sekali, dan ini akan membuat bobotnya sedikit lebih ringan. Dan untuk bobotnya sendiri, mari kita timbang sendiri menggunakan timbangan yang sangat akurat. Dan di sini, seperti Anda bisa lihat, berat mouse ini hanya sekitar 61 gram. Tapi kalau dilepaskan cover di bagian bawah mouse-nya, seperti saya tunjukkan tadi, bobotnya akan sedikit lebih ringan lagi, sampai di bawah 60 gram. Jadi ya, memang mouse ini sangat ringan dan hampir tidak terasa saat digunakan. Dan ini memang sangat memberikan perasaan yang berbeda dibandingkan mouse-mouse yang lebih berat lain. Karena akan terasa sangat lebih ringan saat digerakkan, dan juga mungkin membuat gerakan Anda lebih cepat. Oleh karena itu, banyak sekali gamer FPS yang mencari mouse yang sangat ringan, dan sepertinya ini adalah tujuan market dari gaming mouse dari Logitech ini. Dan satu hal baiknya dari mouse ini juga, mereka membuat bobotnya tersebar dengan sangat stabil di sekitar mouse-nya sendiri. Jadi kalau Anda angkat mouse-nya, tidak akan memiringkan mouse-nya sendiri kepada satu sisi. Berbeda dengan berbanyak bagai macam mouse gaming yang lain, yang biasanya desainnya kurang bagus, yang kadang akan berat di pada satu sisi. Tapi ya, mari kita lihat mouse selanjutnya, yaitu Logitech B100. Jadi seperti yang Anda bisa lihat ini, Logitech B100 adalah sebuah mouse yang bukan untuk gaming. Ini adalah sebuah mouse yang biasanya di kantoran, ataupun bahkan di sekolah. Karena ini adalah mouse Logitech yang paling murah, dan juga masih menggunakan kabel bukan wireless. Tapi karena itu, mouse ini pun menjadi sebuah mouse yang sangat ringan, hanya sedikit di atas 60 gram saat saya timbangkan sendiri. Dan alasannya bukan karena mouse ini dibuat untuk bobot yang sangat ringan, sama seperti Logitech G Pro X Super Lite, tapi mouse B100 ini didesain untuk memiliki harga yang semurah mungkin. Oleh karena itu, pasti mereka menggunakan plastik yang seminimal mungkin, dan juga sensornya pun pasti yang sangat murah, dan mungkin tidak terlalu akurat, tapi menjadi membuat mouse ini sangat ringan. Dan ini menurut saya sebuah mouse yang sangat menarik, karena ini bukan mouse gaming, tapi memiliki bobot yang mirip dengan Logitech G Pro X Super Lite, yaitu mouse gaming paling mahal dari Logitech. Jadi saya ingin tahu seperti apa performanya pada game FPS, dibandingkan mouse gaming yang benar dari Logitech. Tapi sebelum itu mari kita lihat satu mouse lagi, yaitu Logitech G402. Ini dia Logitech G402, seperti yang Anda bisa lihat, mouse ini adalah mouse gaming Logitech dari generasi sebelumnya, karena masih memiliki desain yang sangat unik, dan juga sepertinya ditargetkan untuk orang yang hanya menggunakan mouse ini untuk tangan kanan, karena desainnya tidak bisa dibalikan untuk digunakan di tangan kiri. Tapi ya, menurut saya desain ini kurang baik, karena mouse ini didesain untuk terlihat keren, tapi bukan untuk performa yang maksimal, seperti Logitech G Pro X Super Lite itu. Karena itu juga ini beratnya sangat berat, seperti yang Anda bisa lihat pada timbangannya ini, mouse Logitech G402 ini beratnya lebih dari 100 gram, yaitu lebih dari 40 gram lebih berat daripada mouse Logitech G Pro X Super Lite dan juga B100. Oleh karena itu, menurut saya ini bukan pilihan yang baik untuk sebuah game FPS, walaupun ini sebuah mouse yang didesain untuk gaming. Karena bobotnya jauh lebih berat, dan jelas-jelas akan terasa saat Anda menggerakkan mouse-nya, jauh lebih susah menggerakkan mouse ini dibandingkan mouse Logitech B100 ataupun G Pro X Super Lite. Jadi untuk membandingkan mouse-mouse ini seperti apa performanya di dalam game yang asli, saya akan menggunakan game Valorant pada mode deathmatch. Karena, ya, saya tidak memiliki hardware yang untuk mengetes mouse-mouse ini untuk latency ataupun berapa akurat sensornya. Karena, ya, saya belum cukup uangnya untuk dari YouTube untuk membeli hardware seperti itu. Jadi saya sendiri akan mengetes mouse ini dengan game yang asli untuk menunjukkan seperti apa perbedaan performanya pada semua mouse ini kalau digunakan dengan setting game FPS. Dan yang memainkan game ini, bukan saya, karena saya kurang jago untuk bermain game FPS. Tapi adalah adik saya yang jauh lebih jago bermain FPS yang mungkin Anda pernah lihat pada review casing AeroCool sebelumnya. Itu adik saya yang bermain FPS yang jauh lebih jago dari saya. Jadi mari kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi seperti yang Anda bisa lihat, saya juga menggunakan screen recording untuk sebuah gameplay untuk setiap mouse-nya untuk memperlihatkan seperti apa performance dari aiming dari mouse-mouse tersebut. Dan seperti yang Anda bisa lihat, hasil dari mouse-mouse berbeda ini sangat jelas dimenangkan oleh Logitech G Pro X Superlight. Tentu saja mouse yang paling mahal dari semua yang dibandingkan ini akan memiliki performa yang paling tinggi. Dan seperti yang bisa lihat juga mouse ini paling konsisten dibandingkan mouse-mouse yang murah. Karena adik saya berhasil mendapatkan menang yang jauh lebih banyak, yaitu 40 poin, yaitu poin maksimal, yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan mouse-mouse yang lain. Dimana mouse yang lain jarang sekali bisa mendapatkan menang ke posisi nomor 1 di pada deathmatch-nya. Dimana Logitech G Pro X Superlight ini bisa mendapatkan poin 40 atau posisi nomor 1 dalam lumayan banyak dari total match yang 15 yang dia mainkan. Dan untuk average-nya juga, dari totalnya, seperti yang bisa lihat, masih beberapa poin lebih tinggi dibandingkan mouse yang lain. Walaupun saya lumayan kaget melihat Logitech B100 ini, bisa menyaingi Logitech G402 dan bahkan mengalahinya dan tidak terlalu jauh dengan Logitech G Pro X Superlight. Jadi mungkin kalau Anda mencari sebuah mouse gaming yang sangat murah dan juga sangat ringan, beli saja sebuah mouse Logitech B100, bukan mouse gaming. Tapi ya, memang tentu saja performanya tidak sama dengan mouse gaming yang asli. Dan ya, pada intinya Logitech G Pro X Superlight ini adalah sebuah mouse yang paling enak saat digunakan untuk gaming. Karena sensornya yang sangat akurat dan juga sangat ringan beratnya dan tidak memiliki kabel yang melimitasikan gerakan Anda. Jadi tentu saja poinnya paling tinggi. Lalu untuk Logitech B100 ini, memang sangat ringan, jadi lumayan terasa enak di tangan Anda dan juga akurasinya bisa digunakan, tapi tetap saja sensornya kurang bagus tidak sama dengan sensor gaming yang asli. Dan masalahnya dengan Logitech G402 adalah walaupun mouse itu memiliki sensornya sangat bagus, mouse Logitech G402 bobotnya sangat-sangat terlalu berat. Dan juga desainnya yang aneh membuat cara memegang mouse-nya kurang enak, apalagi untuk grip yang fingertip grip, yaitu grip yang paling enak digunakan untuk gaming fps. Jadi karena itu Logitech G402 ini dikalahkan oleh dua mouse yang lainnya, yang jauh lebih ringan, karena berat sepertinya memiliki peran yang paling besar untuk meningkatkan performa dari sebuah mouse, apalagi untuk mouse yang ditujukan untuk gaming fps. Jadi ya, apakah worth it untuk membeli mouse Logitech G Pro X Super Lite ini? Karena ini memang sebuah mouse yang lumayan mahal harganya, tapi ini adalah mouse gaming premium. Dengan memiliki teknologi yang paling canggih untuk segala hal, seperti menurunkan bobotnya yang seringan mungkin, tapi tetap memiliki sensor yang paling akurat dari Logitech, dan juga teknologi wireless yang super cepat dari Logitech juga. Jadi memang ini memiliki semua fitur yang Anda inginkan untuk mouse gaming yang kompetitif untuk bermain fps online. Tapi ya, apakah worth it kalau mouse-mouse yang lebih murah, seperti Logitech B100 yang sangat murah misalnya, ataupun mouse gaming Logitech yang lebih murah lainnya, bisa agak mendekati performanya? Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan Anda. Karena ini adalah sebuah mouse yang sangat premium, dan menurut saya mungkin adalah mouse terbaik saat ini, dan mungkin adalah sebuah mouse yang worth it, kalau Anda ingin bermain game fps yang sangat kompetitif pada game online. Tapi kalau Anda tidak mencari game fps yang sangat kompetitif, dan juga hanya ingin bermain game yang santai saja, mungkin mouse ini tidak untuk Anda, karena banyak mouse lain yang jauh lebih murah, yang akan terasa sama kalau Anda tidak super kompetitif, dan memiliki skill yang sangat tinggi untuk game fps. Tapi ya itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya, dan jika iya tolong pecat like, dan juga mungkin klik subscribe untuk melihat video-video lain seperti ini, seperti review atau unboxing, atau buying guide atau panduan pembeli. Tapi kalau Anda memiliki sebuah mouse yang ingin saya reviewkan, tolong komentar di bawah dan beritahu saya. Tapi ya itu saja untuk kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!